Sementara itu pohon besar tumbang menutupi jalan RH Amaludin, Saku Palembang. Akibatnya pohon tumbang mengenai kabel jaringan internet, tiang lampu jalan dan menimpa pagar perkantoran. Tidak ada korban jiwa, namun lalu lintas sempat dialihkan karena akses jalan ditutup. Pohon tumbang terjadi Senin Subuh saat pengendara akan melintas di jalan RH Amaludin, tepatnya di depan balai latihan kerja Sukamaju Saku Palembang. Pohon besar tumbang tersebut diduga faktor usia pohon yang sudah tua. Personel Polsek dan Kuramil langsung mengatur lalu lintas, sedangkan petugas dari Dinas PRKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang, langsung mengevakuasi pohon besar yang menutup akses jalan. Petugas mengerahkan kendaraan krain serta dua unit gergaji mesin memotong pohon besar. Pohon tumbang menimpa jaringan kabel internet dan tiang lampu jalan. Bahkan pohon besar tersebut tumbang menimpa pagar perkantoran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun akibat kejadian pohon tumbang, para pengendara yang akan melintas dialihkan melalui jalan perumahan BLK Sukamaju, Palembang. Dari Palembang Firdaus, Ayus melaporkan.